Intro Peste Astra Honda Motor AHM memiliki beberapa skuter Matic yang laris di pasaran Salah satunya adalah faktor Vario yang termasuk ke dalam segmen mickhead tentunya Ada beberapa alasan mengapa skuter injeksi ini masuk ke dalam segmen tersebut Vario 125 juga memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia Sebab Vario termasuk salah satu skutik pertama Honda yang dipasarkan di Indonesia Namun untuk generasi pertama Vario 125 baru lahir pada 2013 Vario 125 terbaru akan dirilis pada tahun 2022 Dari masa ke masa cukup banyak kebahan yang dilakukan oleh Honda Vario Intro Untuk Honda Vario 125 2022 Skutik ini sudah jauh lebih sempurna dibandingkan generasi sebelumnya Tak hanya dari segi spesifikasi mesin yang mumpuni Honda Vario 125 juga dibekali dengan fitur yang tak kalah bersaing dengan skutik lainnya di kelasnya Spesifikasi seperti Honda Vario 125 Lampu depannya juga masih mempertahankan dengan menggunakan model kembar atau ganda Bedanya, lampu depan Honda Vario 125 ini sudah lebih speed dan juga berteknologi LED Tak seperti generasi awal, di mana lampunya masih besar dan menggunakan bohlam biasa Di bagian atas, lampu depan juga sudah terdapat lampu senja atau daytime running leg Honda Vario 125 ini memiliki panjang 1.990 mm Lebar 679 mm Dan tinggi 1.622 mm Tinggi tempat duduknya mencapai 769 mm Dan jarak terendah ke tanah hanya 132 mm saja Skutik ini memiliki bobot hingga 111 kg Di bagian kaki-kaki, Honda Vario 125 masih tetap dibekali suspensi depan teleskopik dan soplik kertunggal di bagian belakang Sedangkan, untuk bannya masih mengandalkan ban depan berukulan 90x90, ring 14 dan belakang berukulan 90x90, ring 14 Tapi, kedua ban tersebut sudah menggunakan bertipe tubeless tanpa ban dalam Kondak Vario 125 ditawarkan dengan dua tipe Yakni CBS ISS dan CBS Untuk tipe CBS ISS ada tiga pilihan warna antara lain Advan White, Advan Metal Black dan Advan Metal Blue Sedangkan, tipe CBS tersedia warna Advan Red dan Advan Red Untuk kelebihan, Vario 125 yaitu Dilengkapi dengan teknologi Compi Brake System CBS Yang mengoptimalkan kontrol pengereman roda depan dan belakang Vario 125 telah dilengkapi dengan adanya teknologi Editing Stop System pada varian CBS ISS Yang menggunakan untuk mematikan mesin secara otomatis saat beransi dari tiga detik Seperti di lampu merah atau lainnya Alhasil, konsumsi bahan bakar semakin hemat dan bahan bakar tidak terbuang cuma-cuma Selanjutnya, memiliki bagasi luas yang bisa menyimpan satu helm full vest Memakai full digital panel meter terbaru dan canggih Panel instrumen ini membuat informasi konsumen bahan bakar, jam digital, spirometer, trip meter, pergantian oli, indikator baterai, dan tegangan aki Kualitas kaki-kaki yang tangguh yang membuat motor ini lebih seimbang dan stabil pada saat memanover Maka kaki-kaki harus lebih kuat dan kokoh Selanjutnya, lampu depan sudah menggunakan full LED Dan memiliki desain, agresi serta modern Sedangkan, untuk kekurangannya adalah rem belakang masih tromol Kapasitas tanki BPM kecil Kualitas suspensi bagian belakang yang keras Jadi dengan kualitas suspensi yang keras, pengendara akan merasa hentakan yang cukup kasar apalagi di saat melaju di jalanan yang tidak rata Namun, pada berboncengan suspensi cukup lembut Untuk pengendara dan tinggi di atas 170 cm akan sedikit kesulitan untuk menyesuaikan posisi berkendara Sebab ruang di tengah terbilang sempit dan pinjakan kakinya kurang lebar Selanjutnya, area 125 belum menggunakan ban tapak lebar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!